Halo everyone, mungkin teman-teman udah main 4 bulan, 3 bulan dan masih ngerasa damagenya kurang masih kesusahan untuk one hit beberapa monster nah jadi disini gue mau nge-share sedikit tips untuk meningkatkan, menambah dan mengoptimalkan damage teman-teman oke yang pertama yang paling utama adalah status ada 3 status disini yang mempengaruhi damage utama STR untuk damage melee, intelligence untuk damage magic, dan dexterity untuk damage serangan jarak jauh dan tentunya di luar efek skill ya karena gue tipe melee disini, STR menjadi status utama yang bakal meningkatkan attack gue dan bener ada 5 dex dan 5 loot itu nambahin 1 attack tapi disini gue jelasin kenapa kita harus lebih fokus ke damage utama contohnya nih, 1 STR di 110 ke 111 membutuhkan 13 attribute point bener dia lebih besar, tapi 1 STR disini, disini tulisannya 2 ya tapi kalau kita naikin dari 3738 kita ambil 1 STR itu nambahnya 8 attack 1 STR, jadi 13 attribute point nambah 8 attack tapi kalau kita ambil nih look misalnya, look gue masih 0 ya gue ambil 5 disini 5 look membutuhkan 10 attribute point dan nambah attacknya cuma 1 dari 3746 kita ambil 5 look jadi 3747 10 attribute point cuma nambah 1 attack nah disini gue saranin teman-teman untuk lebih fokus ke status utama yang nambahin attack dan yang kedua adalah skillnya ya sebagai contoh disini gue build shield chain gue lebih utamain shield chainnya level maksimum level 20 setelah level 20 shield chainnya gue naikin skill-skill pasif atau skill-skill support yang nambahin attack kayak skill spear mastery ke level 20 skill retribution dan gue gak ngambil skill-skill yang gak seberapa ngaruh ke damage kayak fat ini gak gue maksimumin terus di skill royal guard nya gue utamain skill shield of defense karena ini nambah 10% damage skill shield dan tips nomor 3 dari gue adalah mengoptimalkan equip equip combo dan upgrade bonus sebagai contoh disini gue pake plus 10 stones armor digabung di combo sama stones ring tanpa upgrade aja stones armor sama stones ring ini udah nambah 5% attack dan 5% magic attack belum lagi dengan upgradenya stones armor ini nambah banyak banget strength ya kurang lebih ada bonus 10 strength kalau temen-temen pake ivory lens misalnya itu temen-temen gak perlu lagi pake ancient cap karena ivory lens sudah nge-bypass 100% defense musuh kecuali mini boss dan boss monster ya dan selanjutnya yang keempat adalah menggunakan kartu yang sesuai untuk monster yang tepat disini contohnya gue ada peko peko e-card mandragora flower card nah ini kepake untuk miscash cruiser tapi gue lebih rekomendasiin temen-temen untuk punya 2 mandragora flower card karena kartu ini kepake untuk level 96 keatas itu bisa dipake untuk grinding di monster karat dan untuk level 100 keatas bisa digunain untuk grinding di monster Highland Parasite atau Harpi oke selanjutnya adalah mengoptimalkan rune mengoptimalkan rune contohnya disini gua build silcen ya gua lebih utamanya untuk melengkapi run silcen gua kayak disini disini dan kalau gua nggak grinding di monster small gua nggak ngambil rune Cavalry Mastery karena ini cuma ngefek di small monster jadi sisa gold medalnya bisa gua pakein ke rune-nya Spear Mastery atau rune-nya Retribution dan gua lebih utamain ngambil node-node yang deket-deket ya jadi node-node yang deket ini contohnya ini nih attack 1,3 nih cuman membutuhkan 150 contribution point daripada node-node yang jauh dan memang bonusnya sih gede ya 3,4 3,6 3,2 tapi membutuhkan lebih banyak contribution point juga Oke selanjutnya adalah disk dan food kita manfaatkan disk dan food kalau temen-temen bener-bener kekurangan dan damage sedikit contohnya ya str milby atau Intel milby tapi gua saranin sih kalau temen-temen masih membutuhkan str milby itu berarti teman-teman masih kurang banyak temen-temen mesti cari monster yang yang punya HP lebih dikit tapi kalau cuman butuh misalnya str milby ya itu udah worth it lah tapi kalau milby itu enggak worth it cari aja monster yang lebih mudah dan bisa juga temen-temen gunain expert precision stone atau normal precision stone tapi ini lebih gua utamain untuk MVP atau pvp ya kalau untuk gerinding itu enggak worth it juga ini terlalu mahal dan bisa juga temen-temen manfaatin food kalau food ini masih worth it lah jadi ada beberapa food yang ningkatin attack contohnya ini will fish stick ini nambah attack 40 dan movement speed 3,5 jadi kalau temen-temen cuman butuh sedikit attack ya ya bolehlah pakai food ini karena food ini ningkatin movement speed juga jadi tingkat kill per sekonnya menambah lah lari-larinya lebih kenceng kan ada juga disini original will fish kebab nah ini ini cocok untuk woe pvp ya dia nambah 40 attack 40 defense dan damage ke player itu 2,5 persen per startnya kalau makan enam itu nambah kurang lebih 15 persen ada juga ini original will si food sub ini ini attack plus 40 dan ignore defense plus 2,5 dan ini kalau kata gua sih kurang kurang bermanfaat cari aja food yang lain kalau untuk grinding biar teman-teman bisa gunain ini original will cookies ini dia nambah damage ke non-boss monster sebesar 2,5 persen dan ini ya lumayan banget lah kalau temen-temen teman-temen kurang kurang damage oke selanjutnya adalah refine dan enhance sebenarnya refine ini gua kurang rekomendasiin ya karena mahal dan kalau mau nempas sendiri itu terlalu beresiko tapi temen-temen bisa manfaatin dari enhance ini enhance ini tergantung dari senjata semakin bagus senjatanya dia ningkatnya semakin besar jadi sebagai contoh ini iPhone reliance gua enhance 100 dia nambah attack 150 tapi kalau dipakaiin ke sunspir gua 100 enhance ini dia nambah 200 attack dan selanjutnya adalah moral enchant kita manfaatin moral enchant tapi ini termasuk agak gambling juga disini gua sebagai contoh ada plus plus 3 strength ring gua ada attack plus 31 dan physical damage increase plus 3,5 persen nah ini udah lumayan banget damage increase ini 3,5 persen ini udah lumayan ada beberapa opsi keempat itu kalau udah hoki banget lah bisa dapat opsi keempat ada yang nambah beberapa persen attack melee kalau di baju itu ada yang nambah beberapa persen attack ringan dan magic mungkin dan yang selanjutnya adalah apa ya ada yang kurang nggak oke yang selanjutnya adalah mengoptimalkan Adventure Book sebagai contoh disini gua punya attack plus 425 di Adventure Book yang gua dapat dari ya salah satunya gua dapetin dari deposit headgear oke di sini ya walaupun dikit-dikit kan plus 3 plus 6 plus 6 tapi kalau banyak dia totalnya lumayan juga ada juga dari kartu deposit kartu ya gua saranin teman-teman untuk sehari sekali atau dua gua harus sekali tuh deposit satu kartu atau deposit satu headgear terus nge-unlock beberapa food contohnya disini ada rookie fistik ini aja di cooking mastery level 10 itu nambah attack plus 1,5 dan di testnya di level 10 nambah attack plus 1 dan semakin tinggi level foodnya nambah attacknya semakin tinggi juga kayaknya ini original will ice cream ini bintang 5 dia 6 cookie masternya nambah attack plus 4,5 dan bisa juga unlock title ya unlock title ini disini unlock title ini didapetin dari menyelesaikan quest atau challenge gua juga nggak sadar sih ternyata udah ngebuka lumayan banyak dan yaitulah hasilnya di Adventure begitu tadi dan selanjutnya adalah memanfaatkan goddess temple disini ada rei rei ini nambah attack juga di combat blessing nya disini butuh berapa nih 400.000 Gak usah udah tinggi dia maksimum sampai 100 itu ada mungkin 200 attack-an dan di goddess blessing kita bisa gunain player card kita yang kita dapat dari setiap woe ini kita bisa ambil damage to demi human critical damage ignore defense penetration attack ada krim refine attack dan ada yang tipe magic juga kalau teman-teman suka pvp boleh fokus ambil ke damage to demi human karena nambahnya lumayan sih nambahnya lebih banyak daripada penetration dia tapi penetration ini dia lebih universal jadi dengan ngambil penetration ini kita bisa ningkatin damage kita juga ke hampir semua lah ya ke boss monster tembus ke monster biasa tembus ke player juga bisa atau ambil attack bisa dua attack card nya dia bisa ningkatin 8,9 dan ini lumayan banget ya kurang lebih kayak gitu Hai tapi disini gua saranin temen-temen untuk jaga kesehatan jangan lupa banyakin minum air putih makan buah-buahan makan sayur-sayuran kalau temen-temen ada pertanyaan atau opini boleh tulis di kolom komentar jangan lupa like share subscribe Oke see you again next time bye bye Terima kasih sudah menonton video ini